perbedaan perpendicular line dan parallel line, kita lihat berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat terpelajar pada video kita kali ini kita akan membahas tentang garis kita akan mulai dengan menggunakan GeoGebra Classic 6 yang digunakan secara online dari GeoGebra.org kita pilih app download, kemudian kita pilih start kita tunggu sampai jendela GeoGebra Classic 6 tampil, oke inilah tampilannya kita akan menggunakan tool line untuk menggambar garis, oke misalnya garis dan garis kemudian kita akan mempelajari perbedaan antara perpendicular line dan parallel line jadi apa itu perbedaan perpendicular line dan parallel line, kita lihat berikut ini oke, yang pertama kita akan gunakan perpendicular line atau garis yang tegak lurus jadi ini kita klik, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita pilih titik ini maka garis yang baru ini, dia akan selalu tegak lurus dengan garis yang kita buat tadi yaitu garis AB tadi, ini kita putar, terus dia akan selalu tegak lurus kemudian yang kedua yaitu parallel line, yaitu garis yang sejajar misalnya kita akan membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik B tadi kita klik saja garis yang melalui titik B tadi kemudian pada sebuah titik, ini adalah garis yang sejajar nah, ketika ini kita putar, dia akan sejajar dengan garis yang tadi oke, kita gunakan garis yang lain, kita hapus ya oke, misalnya kita buat garis AB juga kemudian ada sebuah titik di luar garis AB tadi kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis AB kita klik garis AB, kemudian kita klik garis titik C oke, kita lihat kita geser garis AB, maka garis yang melalui titik C itu akan senantiasa terbiasa mengikuti gerakan dari garis AB atau sejajar demikian juga ketika kita menggunakan garis yang tegak lurus kita akan buat garis lagi kita buat sebuah titik yang berada di luar garis AB kita gunakan tool parallel line, maksudnya perpendicular line oke, melalui titik C maka garis yang melalui titik C ini akan selalu tegak lurus oke, inilah perbedaan antara parallel line dengan perpendicular line artinya ketika kita mau menggunakan garis yang tegak lurus maka kita menggunakan perpendicular line kemudian ketika kita akan membuat garis yang sejajar kita menggunakan tool parallel line demikian semoga bermanfaat untuk dikembangkan lebih lanjut agar media pembelajaran dalam pembelajaran matematika menjadi lebih menarik terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh